Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, kita bertemu kembali di Landasan Ilmu Pendidikan. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang materi sistem pendidikan di Indonesia. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini, Anda diminta untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana tentang Landasan Yuridis, tujuan pendidikan nasional Indonesia, kemudian permasalahan dan harapannya. Yang berikutnya juga Anda diminta untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana fungsi pendidikan menghadapi masa depan dan era globalisasi saat ini dan juga pilar-pilar pembelajaran menurut UNESCO. Sistem pembelajaran di Indonesia seperti telah kita ketahui bahwa landasannya adalah Undang-Undang Dasar 1945, di mana di dalam pembukaannya tercantum bahwa tujuan kemerdekaan Indonesia adalah untuk mencerdasan kehidupan bangsa. Lalu dasar yuridis yang kedua adalah Undang-Undang Sistiknas tahun 2003, nomor 20 tahun 2003 ya. Tujuan pendidikan nasional Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya. Bagaimana manusia Indonesia yang seutuhnya itu adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berbudi bekerti luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri, serta tanggung jawab kemasyarakatan dan juga kebangsaan. Permasalahan dan harapan kita dalam pendidikan ini dapat kita lihat dari masa lalu, masa kini dan bagaimana tantangannya ke depan. Terkait dengan mutu kehidupan, kemudian sumber daya manusia dan kualitas pendidikan yang masih jauh dari harapan. Karena apa? Karena masalah-masalah pokok di dalam pendidikan ini masih banyak dan PR-nya ini memang masih banyak sekali. Pada pembahasan kali ini kita bisa lihat bahwa masalah-masalah pokok pendidikan di dunia ini paling tidak ada lima besar ya. Yang pertama itu jumlah siswa yang terlalu banyak dibandingkan dengan sekolahannya. Jumlah manusia saat ini berbeberapa miliar, kemudian sekolahnya tidak cukup untuk mengakomodir semua kebutuhan dari siswa-siswa tersebut. Yang berikutnya adalah langkanya sumber daya manusia maupun dana. Dananya sangat terbatas. Pendidikan makin mahal, sehingga nggak semua orang punya kesempatan yang sama dalam mengenyam pendidikan. Yang keempat ketidakadilan, hasil pendidikan. Hasil pendidikan ini hanya dinikmati oleh negara-negara besar saja. Orang-orang pintar, orang-orang hebat, orang-orang kreatif itu banyak dibajak, dalam tanda kutip, oleh negara-negara maju untuk memajukan negara yang sudah maju. Walaupun itu dari negara dunia ketiga atau negara berkembang atau negara miskin. Semua berlomba-lomba untuk bekerja atau memberi kontribusi di negara maju. Walhasil, negara yang menjadi asalnya menjadi tetap terbelakang. Yang keempat ketidakpastian hasil pendidikan. Tadi, setelah hasil pendidikan itu sudah didapat dan kemudian ada anak-anak unggul atau manusia-manusia unggul, ini tidak terakomodir dan tidak terserap di negaranya sendiri. Sehingga dimanfaatkan oleh negara lain dan untuk memajukan negara lain. Negara lain mengiming-imingi dengan begitu banyak beasiswa, begitu banyak kemudahan fasilitas. Dimana ujung-ujungnya manusia atau SDM tersebut kembali lagi-lagi diakuisisi, diakomodir. Baik itu melalui naturalisasi keluarga negaraannya atau dia diberikan iming-iming supaya dia tidak mau balik lagi ke negaranya. Akhirnya apa? Akhirnya banyak terjadi ketidak efisienan. Selain itu, terjadi pula kelambanan pergerakan pendidikan. Jadi ada kesenjangan yang cepat jadi cepat, yang ini lambat menjadi sangat lambat. Akhirnya apa? Akhirnya tidak ada efisiensi di antar negara maupun di internal negara itu sendiri. Berkaca dari masalah-masalah pokok di dunia ini, maka kita melihat masalah-masalah di Indonesia. Banyak sekali masalahnya. Ya paling tidak secara kuantitatif nih, tadi kan juga dikatakan bahwa yang namanya jumlah siswa dengan sekolah itu timpang. Timpang ya. Di Indonesia juga masih terjadi bahwa jumlah penduduk dengan sarana-persarana sekolah itu tidak seimbang. Terutama antara Jawa dan non-Pulau Jawa. Kemudian juga pemerataan pendidikan yang memungkinkan setiap warga negara itu mempunyai kesempatan yang sama untuk mengecam pendidikan yang standar. Ini juga masih belum menemukan titik temu, belum menemukan titik terang ya. Itu secara kuantitatif. Lalu bagaimana secara kualitatif? Secara kualitatif mutu pendidikan yang cenderung rendah dan ada miskonsepsi atas mutu pendidikan ini. Bahkan kita seringkali tidak menggunakan standar kita untuk mencapai kemajuan pendidikan bangsa ini. Yang kita pakai standar Eropa, standar Amerika, standar PISA, dan penggunaan standar-standar kolonial. Jadi yang maju sangat maju, yang terbelakang sangat terbelakang. Kemudian penilaian yang parsial. Kualitas SMA, terutama di organisasi SMA-nya ini, ini dinilai dari serapan keperguruan tinggi negeri. Tapi tidak mencakup kedisiplinan, bela negara, juga skolastik ya. Jadi, jika nilainya bagus, dia masuk PTN. Potensi dia dan prediksi ke depannya. Skolastik ini kan juga prediksi ya. Prediksi bagaimana tingkat keberhasilan dia ketika dia melanjutkan keperguruan tinggi. Ada siswa-siswa yang hebat di berbagai mata pelajaran, tapi dia belum tentu berhasil. Jika dia salah dalam menentukan atau memilih jurusannya, program studinya di perguruan tinggi, maka penting adanya standarisasi dan penelusuran tentang bakat dan minat, kemudian potensi skolastik ini. Kemudian SMK. SMK dinilai dari berapa banyak serapannya di pasar kerja. Dan juga melanjutkan keperguruan tinggi negeri. Sehingga agak-agak dualisme ya. Yang SMA ketika tidak terserap keperguruan tinggi negeri, bagaimana dengan swasta? Kemudian ketika tidak terserap di swasta dan di negeri, di mana kita tahu jumlah kursi di perguruan tinggi negeri dan swasta ini juga terbatas. Akhirnya SMA tidak dapat kuliah, sedangkan dia tidak memiliki kemampuan dalam hal-hal psikomotor dan keterampilan-keterampilan teknis. Ini juga menjadi PR. Begitu juga SMK. SMK ada yang melanjutkan keperguruan tinggi negeri, padahal kemampuan akademiknya di bawah rata-rata. Sehingga perlu banyak penyesuaian-penyesuaian. Perguruan tinggi negeri juga harus benar-benar menyesuaikan diri. Alhamdulillah saat ini sudah dipecah antara yang pendidikan basic science dengan vokasional. Atau apply science ya. Ini sudah dipisah. Sehingga orang-orang yang mempunyai akademis bagus ya larilah ke S1. Yang mempunyai vokasional bagus larilah ke pendidikan vokasi atau politeknik. Kalau penilaiannya modelnya seperti itu harusnya bagaimana? Seharusnya penilaian kita menggunakan kriteria internal dan integral. Begini maksudnya. Mampu menghasilkan kriteria akademik yang telah ditetapkan oleh kurikulum. Artinya gini. Achieve aja dulu kurikulumnya. Kurikulum belum selesai sudah dikomentarin. Kurikulum belum nampak hasilnya. Kita tahu kan bahwa pendidikan itu paling cepat 5 tahun. Ya berikanlah kesempatan itu sampai 5 tahun. Ketika 5 tahun kita evaluasi apakah ini berhasil. Maka penilaian memang harus ditetapkan berdasarkan kurikulum. Lalu fokus kepada ahlak pribadi luhur, moral ketakuan pada Pancasila sebagai ranah sikap. Sudah gak perlu yang lain lagi. Kita fokus kepada nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai keagamaan, pribadi bangsa, dan moralitas bangsa. Jangan lagi membandingkan dengan luar. Kemudian yang terakhir, dari segi psikomotornya mampu menghasilkan tenaga kerja yang terampil, yang dapat membangun. Dan jumlahnya memenuhi. Tenaga kerja yang paling banyak dibutuhkan sekarang adalah tenaga kerja di bidang konstruksi. Dan juga tenaga kelautan seperti jadi nelayan, petani tambak, dan lain sebagainya. Di samping itu juga pariwisata. Pariwisata ini potensi untuk penyerapan tenaga kerjanya luar biasa. Sehingga harusnya kita sudah mulai bersiap dan berbenah diri. Antara konstruksi, pariwisata, dan kelautan, ini bisa menjadi satu sinergi yang baik. Pariwisata tanpa adanya bangunan-bangunan, mau di mana itu turis-turis menginap? Lalu bangunan-bangunan itu siapa yang memelihara? Tanpa adanya kelautan, laut kita yang dua pertiganya dari luas negara kita itu mau diapakan. Sehingga harus ada pemikiran yang benar-benar menyeluruh dan mendasar kepada sektor-sektor vokasional ini. Sehingga relevansi pendidikan, baik lingkungan, kehidupan siswa, pembangunan, dan dunia kerja itu benar-benar menjadi sebuah sinergi yang apik ya. Yang apik yang baik. Akibatnya apa? Akibatnya akan muncul efisiensi dan efektivitas. Efisiensi artinya segala pendanaan yang dikeluarkan oleh negara itu benar-benar tepat pada sasaran. Efektif tercapai tujuan-tujuan kita, tujuan-tujuan pendidikan. Terutama pada pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Sehingga nggak ada lagi yang namanya sarjana nganggur, orang berbondong-bondong kuliah padahal dia tidak mempunyai kualifikasi untuk kuliah. Dia lebih bagus menjadi tenaga teknis atau tenaga terampil. Dan itu memungkinkan kok untuk menjadi berhasil kalau ukurannya kaya banyak orang lulusan SMK memiliki perusahaan bahkan menjadi orang terkaya di Indonesia. Kalau ukurannya gelar kesarjanaan, Prof. Dr. Habibie lulusan politeknik. Lalu ukurannya apa lagi? Kalau bukan itu semua. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita merespon globalisasi kecepatan teknologi ini dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, budaya, sains, dan teknologi. Berbicara tentang era globalisasi, kemudian kecanggihan teknologi, bagaimana artificial intelligence hari ini sudah mulai dikembangkan, kemudian bagaimana pembelajaran jarak jauh seperti ini sudah bisa dilaksanakan, di mana virtual reality itu mulai menggantikan media-media konvensional, maka kita harus mempunyai perencanaan atau perubahan fungsi dari verbalistis menuju antisipatoris dan partisipatoris. Maksudnya kita dapat mengantisipasi bagaimana perkembangan pembelajaran ke depan. Pembelajaran ke depan tidak lagi terbatas ruang dan waktu itu sudah pasti, sudah jelas. Kemudian bagaimana ranah-ranah psikomotor, pembelajaran-pembelajaran praktikum di laboratorium, di workshop atau bengkel kerja, ini mulai diarahkan menggunakan artificial intelligence atau juga virtual reality. Ini kita harus antisipasi dan kita harus ikut dan turun berpartisipasi di dalamnya. Karena apa? Karena pendidikan ini merupakan salah satu penggerak modernisasi. Fungsinya sebagai filter dan perubahan yang keliru dan tidak sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan. Sehingga kalau ada yang masuk yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya kita, kita bisa antisipasi. Tidak lagi kita menjadi gagap ketika ada satu teknologi maju masuk ke dalam wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Efisiensi pendidikan formal dan informal, baik eksternal maupun internal, ini harus benar-benar menjadi perhatian. Tantangan yang berhubungan dengan pendidikan mental bagi pelaku pembangunan, ini benar-benar harus kita dalami, kita cermati lagi. Perencanaan pendidikan harus melibatkan semua elemen bangsa, terutama mobil khusus yang selama ini jarang sekali dilibatkan, justru adalah pendidik itu sendiri. Membangun kurikulum, siapa yang membangun? Adakah pendidik di sana dilibatkan seberapa banyak dan seberapa persen partisipasinya, kontribusinya? Nah, ini kan menjadi tantangan serius bagi kita ke depan. Di samping juga harus mendorong peranan sektor swasta pada pendidikan-pendidikan swasta. Pendidikan swasta harus sudah mulai bertransformasi, harus berani bertransformasi. Yang tadinya yayasan-yayasan pengeruk keuntungan dari siswa, beralihlah menuju keuntungan-keuntungan yang sifatnya produk. Jadi produk-produk siswa itu bisa diolah, dan siswa sambil kuliah atau sambil belajar, sambil bekerja. Sehingga sekolah ini menelurkan banyak patent-patent, banyak produk-produk yang bisa dijual dan bersaing. dikancah perdagangan internal, lokal, regional, maupun global. Nah, dari apa yang tadi sudah kita bahas, kita jadi tidak perlu lagi khawatir tentang tantangan 21st century skill. Karena, karena kualitas kreativitas kita sudah meningkat, kemudian berpikir kita sudah mulai kritis, dan ada kolaborasi. Baik itu dimulai dari siswa-antarsiswa ya, kemudian siswa dengan guru, siswa sekolah A dengan siswa sekolah B, siswa dan guru sekolah A, dan juga siswa sekolah A, B. Kemudian kolaborasi dengan dunia usaha, kemudian dengan industri. Nah, ini menjadi suatu hal yang lumrah, suatu hal yang baik. Bagaimana supaya ini terjadi, kolaborasi ini? Ya, harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik. Oke, demikianlah urayan materi dari saya untuk pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.